Halo Nuk Pris 123 lagi disini dan ya harinya aku bakal bahas deck Mirai Dawn EX dan di set Stellar Crown gitu dapet satu kartu baru cuman satu yaitu area Zero Under Depth kartu Stadium tapi kartu Stadium ini sangat-sangat berpengaruh ya di taktik sama strategi dari deck ini jadi ada ada yang berubah badan hanya ketambahan oleh satu stadium aja jadi kita langsung review dan guide dari video deck Mirai Dawn EX pembahasan pertama gimana budget dan ikin versalan dari deck ini kalau dari segi budget untuk pemain lama deck ini murah banget karena hampir semua kartu Pokemon maupun kartu trenernya itu itu udah dikasih gratis ya hampir semua menurutku tapi untuk pemain baru dulu udah jelas deck ini mahal gitu karena kamu perlu banyak Pokemon besar ya di sini banyak Pokemon EX di sini dan untuk keuniversalannya deck Mirai tentu nggak terlalu universal karena ya dimaininya sama kayak Pokemon Pokemon listrik aja sama Iron Hands Mewtwo Mirai Dawn Raikou Zapdos nggak pernah keluar kombonya dari Pokemon listrik pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini kita langsung masuk ke update-nya aja yaitu dari Raikouf ini nah Raikouf itu di deck Mirai Dawn sebelum set star account itu kan agak dipertanyakan apakah dia tuh Pokemon support aja tuh juga bukan penyerang karena serangan lightning rondo nya itu tuh agak bergantung ke lawan juga ya karena kan damage maksimumnya 220 tapi kalau mau sampai damage 120 kamu harus naruh lima Pokemon di bench dan juga musuhmu harus naruh lima Pokemon di basenya dia jadi harus ngarep musuh tuh buat penuhin bench ya kalau enggak gitu dia misalnya enggak maksimal dan kenapa damage 120 itu penting sekali karena deck Mirai Dawn itu kan deck turbo yang bisa langsung ngeko Pokemon tuh di turn pertamanya jadi koma juga dua sama deck ini nah angka 220 itu penting buat ngeko musuh karena kebanyakan Pokemon EX sekarang dan Pokemon V sekarang itu HP nya jadi 220 gitu makanya angka 220 itu penting sekali dan Raikouf itu agak enggak kepake dulu sebagai penyerang banyak pakai Mirai Dawn ini tetap pakai poton blasternya jadi kebanyakan Raikouf itu dulu cuman buat ditempelin forestry stone doang ini adalah tool yang hanya bisa digunakan oleh Pokemon V efeknya apa kamu bisa nyari satu kartu wapapun untuk dimasukkan dari handmu eh dari deckmu masuk ke hand langsung gitu jadi kayak ability a pijot nah tapi dengan adanya area zero under depth itu Raikouf itu sekarang bisa langsung dibuat penyerang utama gitu jadi Raikouf itu sekarang jadi MVP nya di kebanyakan gameplaynya deck Mirai Dawn kenapa karena area zero tuh bisa ngebesarin Pokemon eh bisa ngebesarin bench kita yang awalnya cuman bisa lima jadi lapan selama kamu punya Pokemon Terra di arenamu nah artinya apa kalau lapan berarti kan dimaksinya tuh sudah 8x20 tambah 20 berarti udah 180 nah memang belum sampai angka 220 tapi masa musuh nggak naruk Pokemon di bench kebanyakan deck sekarang tuh naruk tiga Pokemon di bench ya paling enggak gitu jadi udah udah ketambah sekitar 60 jadi udah 240 nah jadi udah bisa tuh kamu enak ngomongin keus pakai Raikouf Nah untuk itu karena kita butuh Pokemon Terra untuk memperbesar bench-nya kita makanya aku pakai Mew2i X di sini nah gitu karena Mew2i X itu kan Pokemon Terra Nah untuk mempermudah kita untuk menungguin bench kita jadi 8 ataupun nge-manggil Mew2i X ini langsung ke bench kita di turn pertama agar kita langsung bisa ngebuk waniko ya sama Raikouf kita kita pakai aja jasanya Mirai Dawn X yaitu ability tandem unitnya gimana dengan ability ini kamu langsung bisa ngambil dua Pokemon basic listrik dari deck untuk dimasukin ke benchmu gitu jadi misalkan punya satu merah dan bisa manggil dua kamu punya dua Mirai Dawn X bisa manggil empat Pokemon listrik langsung jadi cepet itu pasti benchnya penuh terus nah disini aku kenapa tetep bawa 2 RN handshake dan bawa dua double turbo energi itu karena aku ngebuat deck Mirai Dawn ini untuk lumayan bisa menghadapi semua deck-deck yang ada di meta ya untuk kayak ngelawan deck-deck yang kebanyakan deck turbo tu pun deck Vistar yang banyak bawa Pokemon besar ya dari awal gitu kayak misalnya deck turbo tu kan ada roaring moon ada ogre ada ogre pon Raging Bull abis itu Vistar ada Lugia terus abis itu ada regidrago nah itu kamu pakai aja Raikunya buat nyerang dari awal tapi kalau misalnya kamu ngelawan deck-deck stage dua yang awalnya itu Pokemon basic kecil ya kayak contohnya dragapult sama cari satu yang paling populer kan di meta sekarang kamu jangan pakai Raiku karena rugi banget kamu nyerang pakai Raiku ngambilnya ini cuma satu price card itu rugi banget mendingan pakai iron handshake kamu pakai Amu very much nya serangannya ini nah kamu pakai double turbo jadi demikian dikurangi 20 jadi 100 tapi nggak apa-apa damage 100 itu udah cukup untuk ngeko Pokemon basic yang kecil-kecil itu jadi eh dengan menggunakan serangan ini kalau kamu serangan ini menghasilkan ko ke pokokan musuh kau bisa langsung ambil satu dua peraskan lebih jadikan cari satu awalnya caramander habis itu dragapult awalnya trippy gitu jadi kamu langsung bisa ngambilin dua peraskan dua peraskan dari awal gitu jadi makin cepet ke gameplaynya selesai karena itu kan intinya deck turbo bukan langsung ke buku-buku langsung nyelesaikan gamenya gitu eh terus terakhir nah ini aku tetep buat prime catcher ya aku lihat banyak sekarang orang sekarang tuh pakainya yang aspect box itu karena dia bisa ngambil trainer bisa eh dia bisa ngambil stadium bisa ngambil supporter bisa ngambil item terus bisa ngambil apalagi itu enggak tahu tapi menurutku prime catcher aja karena adek merek tentukan sangat-sangat offensive jadi kita tetepkan aja sebagai deck yang offensive itu dengan bawa prime catcher selain itu kita juga bawa boss order sampai tiga kopi sama ini Aaron Bandel yang dengan ebonnya bisa maksa musuh untuk nukar Pokemon di aktifnya dengan Pokemon di bench ya gitu jadi makin makin offensive makin cepet kita bisa nyelesaikan game sama deck ini untuk lebih lengkapnya aku langsung praktekin aja di ingamenya masuk langsung di bikin gamenya dan Oke kita kelihatannya ngelawan dead mirror ya Eh tapi dia milih untuk maju pertama nih dekregidrago si feeling ku sih soalnya boku miu dan dia milih maju perasa Oke Palkia should be isi kita maju kedua dan eh nice ini perfect setup bisa kubilang ini dengan Ultra Bull itu aku bisa langsung ambil meridon dan kawan-kawan terus langsung ku tarik ini Palkia Oke Waduh kasih miu lagi thank you eh berarti Ultra Bull Aduh aku harus buang satu switch card tapi mau gimana Masa aku buang versiulston eh habis itu mensaman miridon eh nggak ada gunanya pakai range ya karena kan mentok-mentok kita bisa 200 enggak bisa warni keopalkiannya jadi eh ambil aja ya standar leharai kusep dos eh pempelin di sini terus miu ability-nya miu oke Aduh sesekannya kebuang dua oh no eh terus isi energi oke nice satu terus kok enci size yep oke eh berarti ambil ini terus kita langsung bos aja ya aku masih mau nyimpen itu sih eh prime catcher go sih ya kita langsung bos aja lighting runduh ini kebantu sama aja lemah sama tipe listrik sih oke eh sebenarnya kalau bukan tipe listrik kita nggak bisa kau itu kita perlu langsung pakai eh for system buat set up are zero ya supaya besarin damage kita eh dan ya tips pertama ngelawan deck eh pakai deck miridon tuh yang tadi nggak kusebutin di awal selalu taruh Pokemon yang mau kamu buat nyerang di term pertama itu di bench dulu soalnya kamu perlu ini elektro generator dan elektro generator ngisinya Pokemon yang di bench kan jadi kamu benchin aja dulu terus nanti kamu mundurin pakai miu lah yang Pokemon pivot atau tadi pakai switch juga bisa atau pakai prime catcher bahkan Oh ini dek Palkia itu pakaian dasner ya oke kita incer Palkia nya terus ya ini mumpung ada for a season itu kubos lagi pokoknya main main Oke main sama ada gini itu ya gitu-gitu aja waduh dia pinter ya dia nariknya mil ya hmm berarti prime catcher ya mau nggak mau untung tadi aku simpen itulah penting yang nyimpan parameter anna uh curang dia Nah itu itu alesannya aku bawa dua for a season ya kalau kamu tanya alesannya bawa dua for a season tuh karena itu supaya kalau diginiin di eh loh semakin atau apalah Pokemon yang di ko yang pakai itu terus di ko ke masih ada sisa gitu itu pemikiran tuh bukan pemikiran gue itu pemikirannya Jesse Parker dia pemain pro yang juara tiga di World Championship pakai dek mirai dun dia buat dua bukan cuman satu tuh karena itu dia bilang supaya kalau misalnya buk Hai anjirnya di Divine Intervention ya aku langsung dikasih gini eh berarti ya pakai dulu aja ya satu lumayan eh ntar dia tuh kan nyerangnya Palkia nggak deh miradon aja aku sempet ya pakai raiku lagi hai 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 oke eh worth it gak ya jangan deh biarin dulu oke nice Koki bener itu aku dapat prime catcher tadi kenapa dia gini enggak bawa bravery cam itu karena menurutku nggak guna cuma nambah 50 HP itu tetap aja banyak Pokemon bisa ngewin keo eh Pokemon yang ketambah 50 dmg sini ya tidak gini kayak biasanya akan ke tempat lain di raiku ya bisa raiku atau eran hands atau lain sebagi itu menurutku enggak terlalu worth it sih menurutku atau biasanya kalau misalnya dia nggak mau ngasih damage tanggung ke Pokemon yang ketemu sama bravery cam ya dia tinggal narik Pokemon lainnya kan pakai counter catcher lah narik piraidon nya narik mewnya narik mew2 nya narik sukaka bilinya atau lain lagi atau pakai boss pakai prime catcher nggak worth jadi mendingan aku bawa skateboard nah skateboard tuh kan kalau ditempel ke Pokemon yang retik kosnya satu itu jadi nol otomatis jadi pokokan pivot itu bagus banget kalau kamu punya pokokan pivot nih kayak mewin nih jadi misalnya kamu mau ke nyangkut di price kau masih punya cadangan dengan pakai skateboard itu jadi misalnya kamu tuh nggak punya eh di awal termu nggak ada pokoknya siap buat nyerang majuin aja bukan pivot itu loko mundurin terus nyerang sama pokoknya mendaki isi energi tanda ini lawannya merah jadi menyerah nah jadi kita langsung masuk di game berikutnya masuk langsung di game-nya dan di game kedua nih aku berhasil maju kedua lagi seperti yang bilang taruh Pokemon yang mau combo nyerang di bench dulu makanya taruh sekolah pilih dulu toh ya nggak bakal di apa-apain kan kan yang maju pertama nggak bisa nyerang di turn pertama Oke lawan Mio ya tapi aku lihat tadi dia bawa glass trumpetnya dek apa ini dan bawa dapet degelap ya berarti takrai oke takrai takrai bawa area Zero buat apa Oh biar-biar bisa makin banyak Pokemon yang tempel energi tapi kan ngitungnya demiknya tak keren itu kan dari jumlah energi kan ya eh nggak tahu aku udah lupa-lupa ingat sama takrai nih udah lama seudahnya sama kartunya Hai hmm bentar mendingan fokus ke gameplay gua dulu aja ini eh berarti kita masih bisa setel banyak loh disini kita gampang ini buat keonya kalau dikasih musuh yang kayak gini ambil merahidon merahidon aku aku bakal ngambil Hai Raiku lagi sama eh sama Mew2 ya Hai disini biar langsung jadi besar benchku masukin dulu disini eh ya lumina bakal aku pakai saya aku butuh arvonnya soalnya eh udah lebih redor lagi ya Oh berarti masih dulu aja mil ya buat pokoknya pivotnya nanti kedepannya eh oke eh lumina Yes eh arvon ini ada prime catcher nggak ya Ya ada prime catcher tapi apakah harus kupakai sekarang kurasa enggak simpan buat nanti aja mendingan aku ambil eh gitu aja rescue port aja udah sama itu switch energi elektrik generator sama rescue port ini kutempel dia suka ke Billy Hai hmm elektrik generator Hai Oke nice Oke berarti bakar Raiku cah denganku pun langsung keisi ya ya di sini sekolah kan si size ini musuhnya bete nih nunggunya setupnya kita lama banget mundur eh buang oke eh kita udah bisa kao kan kalau Mew doang ya udah bisa ya terus tempelin dulu disini karena ya tidak misalnya pun dibunuh kita masih ada satu lagi forrestle ston ya ya kita simpen aja dulu itu ultra ball tuh buat nyimpen bisa dipitih buatnya revision piti nanti Oke kita lihat eh eh hai oke nah smiradron sama terkenal Oke nice Oke ini aku makin pedi buat menang nih kalau dikasih kartu-kartu kayak gini Hai ntar aku udah lupa ya dak revistar tuh serangannya gimana serangannya kalau enggak salah kan makin banyak energi gelap di Pokemon di arenanya makin sakit demisnya sing itu gitu ya tapi kenapa dia bawa terapagus itu aku bikin nggak ngerti disitu soalnya singatku itu cuman banyak-banyain energi bukan banyak-banyain Pokemon ditempeli sama energi kan ya kan beda sama Zoroak gitu misalnya tapi kita lihat saja ini aku dikasih bos kok jadi kalau misalnya kita nggak bisa ke Odakra ya tinggal tertarik aja sih skokabili Morpeko oke eh skip lagi nih kayaknya dia dia bawa sampai 2000 buat apa coba Hai kayak gimana performa dek ini dek ini bagus performanya bisa kalian pakai buat pus terang cepet ya aku setuju tapi kalau di antara deck turbo lainnya walaupun dengan upgrade nya area zero ini ini meredown itu menurutku tetap dek turbo yang paling cupu ya performanya dibanding kayak modern racing bull ataupun eh roaring moon itu oke nih eh bentar ambil meredown bawa lagi aja ya Hai satu slot itu tetap slotnya sih eh bisa dipiti nanti kita boss terus eh bentarnya demisnya Raiko kuda berapa ya 300 mending tarik si itunya kan eh ini kurang-kurangnya nih biar pesnya dia ngecil lagi eh eh terus Hai pisan eh serang Nah kenapa kok performanya dek ini lebih lebih jelek daripada dua dek turbolanya tuh karena tetep problemnya tetap sama ya kalau menurutku cara dia mempercepat energi itu masih tetap dari tergenitor dan aku tetap enggak suka hal itu sama sekali Hai sementara dekline tuh punya lebih dari satu cara untuk mempercepat menempat energi rejengbo itu selain proper sadar dari ogre ponnya jadi itu buat sekalian bisa nyari kartu kan sekaligus nempel nempel energi sekaligus nambah di image dan dia bisa ngelawan cari zat Nah itu nah besok ring money X roh remunia selain dari Profesada tetap ada itu eh tak pet kan jadi tetap enak gitu Hai terus juga promosional itu kalau kamu lupa dia selain nempel energi itu dia ngambil tiga kartu dari dek sementara elektrogenera sudah enggak nggak bisa bawa energi terus dapatnya masih untung-untungan lagi kadang-kadang bisa enggak dapet energi apa-apa kantor at-ticket atau cuman satu mengen tetap nukuk dua dek itu lebih bagus dari miradon sebagai tektu rubuh tapi ini bisa gampang satu-satunya dek ini itu lebih bagus dari pada dua dek lainnya ya itu kalau ngelawan Lugia Vistar nah kalau Lugia Vistar baru dek ini bagus karena gampang banget ngelain dek Lugia Vistar sama dek miradon itu ya Lugia nya lemah sama listrik soalnya kamu ajar Lugia nya dari awal langsung mulai ke yaudah mereka enggak bisa apa-apa Oke di permcatcher Oke eh metode itu ya berarti eh aku tinggal bos lagi nih tinggal pakai forestry stone terus gantian miradonnya nyerang aku tarik sama bos sudah selesai gameplaynya main sama dek ini tuh ataupun dek turbulanya pasti kebanyakan gamenya singkat ya di game pertama cuman lima menit terus game ini paling ya 10 menit doang sudah selesai ini karena habisnya aku tinggal nge-post ini selesai udah game kedapus kan no banyak-banyak energi bukan banyak-banyak Pokemon yang ketempel sama energi ya kan during your time you may eh bentar its energi jadinya tetesnya jadikan ngapain dia pakai RS hero toko bingung juga just to bench Pokemon to disk eh aku salah pencet Oh no oh no eh nggak bisa diandu lagi gimana cara ngandu ya Oh bisa-bisa itu kandu kandu aluminium sama Oh anjir nggak bisa kandu dong Waduh salah pencet sampe ini tapi enggak apa sih tinggal di poskan atau di permcatcher eh eh Oh bahkan dari kasih bosnya Oke tinggal kita pos eh rekuin nyerang sampai a dari awal sampai akhir ya terus kita klik unduh dah game selesai ya segitu aja gameplay dari aku dan gini gampang banget dimainin jadi harusnya kalian nggak bingung ya sama deh ini jadi terima kasih karena sudah menonton tapi kalau misalnya ada pertanyaan saya akan tanyakan aja saya di kolom komentar